Sementara di laga sebelumnya, PS Polri menjaga asa untuk lolos ke babak selanjutnya setelah menahan imbang Arema Kronus. Laga berjalan dengan tensi tinggi dan diwarnai jual beli serangan. Namun hingga peluit panjang tak ada gol yang tercipta. Dan kedua tim harus puas mendulang masing-masing 1 poin. PS Polri kini memucaki kelas main Grupe dengan raihan 5 poin. Sementara Arema Kronus membuntuti di peringkat kedua dengan sensi 1 poin. Persaingan di Grupe sangat ketat. Seluruh tim masih berpeluang lolos ke babak selanjutnya. Karena selisih poin dari kelima tim yang berada di Grupe sangat tipis.